Bahwa pencipta-pencipta teori itu kebanyakan kan bukan kebanyakan orang-orang yang sifatnya itu ateis ya Jadi mereka merasa bahwa dirinya sendiri itu yang bisa mengurusi Lalu dia memperlakukan semua itu sama dengan dia Hewan juga bisa mengatur dirinya sendiri Kalau itu nyatanya memang benar ya Hewan itu bisa mengurusi, kemudian tanaman-tanaman itu juga bisa mengatur sendiri Yang geblek itu rak manusianya Iya makanya manusia itu aneh ya Dia yang paling geragas, dia merasa pusatnya Dia merasa yang paling berkuasa Makanya ada eksploitasi alam, pengundulan hutan, penggalian tambang Karena manusia egocentris, dia merasa dia adalah pusat kehidupan di alam semesta Bahkan mereka kan mengatakan itu bencana alam Padahal bencana itu dalam bahasa sansa kata itu artinya menipu, penipu Padahal alam itu nggak pernah menipu, yang nipu itu kita Manusia-manusia ini loh itu tukang nipu Pertanyaan ketiga, saudara-saudara, teman-teman semua, anak-anak saya semua Di pusat MAI-nya atau di pusat kegiatan MAI-nya di Kadibiro, Yogyakarta itu Romo Magnu pernah menceritakan satu inovasi ilmu yang luar biasa Jadi selama ini kita tahu mengenai lingkungan hidup, mengenai alam, sungai, hutan, gunung itu Dengan satu rangkuman kosa kata yang namanya ekologi ilmu tentang lingkungan hidup Nah Romo Magnu mencetuskan apa yang disebut ekosofi Saya tidak akan menjelaskan karena Mas Manu yang saya akan mohon menjelaskan Bedanya ekologi sama ekosofi apa Mas? Kalau ekologi itu artinya lingkungan alam maupun lingkungan kebudayaan Kemudian lingkungan berbagai macam kehidupan hayati Itu satu lingkungan, itu yang disebut satu ekologi Makanya kita ada ekologi tentang alam, ada ekologi tentang hewan, ada ekologi tentang botani, ada ekologi tentang manusia juga Nah masing-masing ini akan apa? Masing-masing ini mempunyai sistem tersendiri-sendiri Tetapi mereka itu tidak bisa dipisah Mereka itu berhubungan satu sama lain Nah, kalau ekosofi itu artinya kebijaksanaan yang ada di dalam ekologi itu Kita sebagai manusia itu, bagaimana kita mensikapi terhadap alam ini Misalnya terhadap sungai Apakah kita yang tinggi sungai sebelah kita ini, kita pelihara enggak? Tuh Lalu apakah hutan kita, kita pelihara Kemudian hewan-hewan kita, apakah kita pelihara Kemudian juga apa Misalnya lagi gunung-gunung berapi kita, apakah kita pelihara enggak? Jadi mas Aryanto menjelaskan, kalau jengking aja enggak dibunuh disini Nah, ya itu, itu ekosofi Itu kebijaksanaan Oke, jadi sekarang kenapa disebut ekosofi, mas? Sofi itu artinya, ini dalam bahasa-bahasa latin Itu artinya itu wisdom 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 itu Itu sofi dalam bahasa latin itu wisdom Maka kemudian dijadikan kata majemuk dengan eko Artinya memang lingkungan Maka setiap lingkungan itu ada kebijaksanaannya sendiri-sendiri Nah, pertanyaan saya berikutnya mengenai ekosofi adalah Sumber kebijaksanaan itu dari mana, mas? Sumber kebijaksanaan itu, itu adalah dari apa? Dari masing-masing itu, masing-masing ekologi Jadi misalnya manusia itu terhadap alam semesta seperti apa Kemudian hewan Apakah hewan itu pernah merusak tanaman? Kan enggak? Tetapi dia malah melihara Apa yang namanya tanah itu dia pelihara Sehingga tanah itu tetap subur Nah, kemudian tanah juga begitu Tanah juga memelihara juga itu Yang melihara hewan, yang melihara manusia Yang melihara tanaman, yang melihara air apa itu kan Di tanah Jadi, sumbernya itu dari karakternya dia sendiri itu Nah, ini yang kita tidak ketahui itu Saya sedang Bertanya-tanya gitu loh Karena kalau pakai etimologi dengan kata sufi Sufi tadi itu kan Itu kan kayak ada teologi, ada teosofi Nah, selama ini kami tiga tipu itu memahami gini Kalau ekologi itu, itu adalah kesadaran dan pengetahuan ilmu Terhadap tentang segala macam bahan-bahan lingkungan hidup ini Dari tanaman sampai tanah, bumi sampai binatang, sampai kita sendiri Nah, kalau ekosofi itu adalah Yang Mas Anusut Kebiasaan itu berasal dari yang maha hidup gitu loh Ya, kalau kita Jadi gampangnya, makanya terus kemudian digampangkan menjadi bersumber dari agama Karena kalau kita belajar kepada rohani keagamaan Kita tidak mungkin akan merusak bumi Karena yang merusak bumi, merusak ekologi itu kan iblis Kalau di dalam Islam itu ya Jadi kita tidak, iblis itu kan pekerjanya merusak bumi dan menumpahkan darah kan gitu Nah, kalau kita kan menurut Mas Anusut punya kebijaksanaan Yang sumbernya justru dari yang menolak iblis itu dari Tuhan gitu ya Nah, maka secara agak pragmatis jika dipirat Disangka ekosofi itu adalah lingkungan hidup Pengetahuan dan ilmu tentang lingkungan hidup Yang disadari bahwa sumbernya itu Tuhan gitu Kira-kira nyambung enggak itu Mas? Ya, itu kalau kemudian kita masukkan di dalam wilayah teologi yang memang begitu Memang seperti itu Akhirnya kembali bahwa sumbernya yang tertinggi Sama pencipta itu Ya kan, kan disitu sudah tidak ada lor kidul, tidak ada utara selatan Karena kebiasaan itu sumbernya dari nurani manusia Dari pusat akal manusia Tapi kan sebenarnya Tuhan justru berada di dalam itu Yang menjadi mata air dari semua kidaksanaan itu Jadi kalau masyarakat mencoba memahami dengan agak pragmatis itu Kira-kira nyambung enggak Mas? Bahwa kalau ekosofi itu adalah ekologi yang disadari Ilmu tentang lingkungan hidup dengan kesadaran mengenai sumber Iya itu, kalau menjadi apa? Kaitan dengan teologi memang begitu Menjadi ekosofi masuk ke sana Tapi masalahnya kita harus tahu Bahwa pencipta-pencipta teori itu Kebanyakan kan bukan Kebanyakan orang-orang yang sifatnya itu ateis ya Jadi mereka merasa bahwa dirinya sendiri itu yang bisa mengurusi Egosentris maksudnya Manusia yang merasa dirinya pusat dari segala kebijaksanaan Lalu dia memperlakukan semua itu sama dengan dia Hewan juga bisa mengatur dirinya sendiri Kalau itu nyatanya memang benar ya Hewan itu bisa mengurusi awak dewi Kemudian tanaman-tanaman itu juga bisa mengatur sendiri Yang geblek itu rak manusianya Iya makanya manusia itu aneh ya Dia yang paling geragas Dia merasa pusatnya Dia merasa yang paling berkuasa Makanya ada eksploitasi alam Pengundulan hutan Penggalian tambang Itu karena manusia egocentris Dia merasa dia adalah pusat kehidupan di alam semesta Bahkan mereka kan mengatakan itu bencana alam Padahal bencana itu dalam bahasa sansa kata itu artinya menipu Menipu Pada alam itu nggak pernah menipu Yang nipu itu kita Manusia-manusia ini loh itu tukang nipu Bahkan binatang buas nggak ada ya mas? Nggak ada yang nipu Yang buas itu manusia ya? Iya Kalau macan makan kambing Itu karena dia memang tidak bisa makan rumput atau daun Karena dia ditakdirkan oleh Tuhan untuk makan daging Dan itu sudah dihitung putarannya oleh Tuhan Itu kesadaran ekosofi sebenarnya Ya itu ekosofi Nah Tidak ada binatang makan melebihi kebutuhannya Apa kucing, apa ayam, apa kambing Semua itu hanya makan secukupnya dia butuhkan gitu kan? Ya contohnya misalnya seperti ular piton itu Nanti makan kebur satu Ya sudah nanti satu tahun nggak makan dia Nanti dia makan lagi kalau sudah habis disini Nah kalau manusia kan nggak Kalau tengah jembel ya masih melebihi Alasannya investasi investment mas Alasannya nabung Jadi kita sudah punya satu miliar Kita masih harus masukin ke rekening sampai satu triliun Karena yang di luar satu miliar itu adalah celengan kita untuk anak cucu kita Nah makannya ya itu lalu Jadi manusia itu pintar banget menipu ya mas ya Nah iya Jadi pencipta bencana itu manusia Ya manusia memang Memang Kalau air Enggak Enggak pernah Enggak pernah Jadi banjir itu bukan bencana Bukan bencana Gunung meletus bukan bencana Bukan 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 Ular piton makan sapi bukan bencana Itu ekosofi Eko ekosofi Jadi Jadi manusia ini kan makhluk yang kalau bahasa jawanya Paling jumawa ya Iya Dia merasa paling baik, paling pinter, paling bisa dan paling berkuasa Sehingga semua dia eksploitasi Itu bahasa resmi loh mas Eksploitasi air Apa Ya semua kan eksploitasi Eksploitasi kan kata yang buruk lah mas Eksploitasi itu kan menjajah Apa ya Merampok Apa gitu Dia itu Dia itu memeras Sehabis-habisnya itu Iya Eksploitasi Semua dipek Dewi Pokoknya geragas gitu ya Tapi dia merasa dia kolifah Dia merasa yang paling hebat diantara makhluk-makhluk yang lain Makanya kalau tadi investasi tadi Dia itu investasi tapi akhirnya apa Mati merasa investasinya Dewi Karena apa Karena kemudian upamanya terlalu banyak apa Banyak Lemak lah investasi itu Makanya ada kata-kata mutiara dari Saidina Ali Mohon maaf menantunya Nabi Muhammad Kun madluman walata kun doliman Jadilah orang yang dieksploitasi Jangan menjadi orang yang mengeksploitasi Jadilah orang yang didolimi Jangan menjadi orang yang mendolimi Itu tapi itu langkah pertama Langkah berikutnya mestinya ya Kamu jangan mendolimi dan jangan mau didolimi juga Karena dening unu mas ya Kamu jangan Jangan ikut geragas dan ya ojo gelom digeragasi uang Kamu dimakan Saiki menung saiki duluri Dewi ya dipangan mas Oh ya Konggoni ya dipangan Rakyat itu Dewi dipangan Kita terima kasih kepada Ramanu Mengenai ekologi dan ekosofis Sampai ke tingkat keragusan dan geragasnya manusia Dan meneguhkan bahwa tidak ada binatang yang rakus Tidak ada binatang yang geragus Seluruh binatang itu makan apa adanya Dan selalu memelihara alam Jadi kalau anda dimaki-maki sama temen anda Wah asuh weh Bersyukurlah karena asuh itu adalah Binatang yang lebih mulia daripada manusia Ya Kira gitu mas Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya